musik 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 panen cabai teman teman lihat cabai semua bat banget tuh tuh teman teman kita panen cabai ini musik 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 Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan CSK channel Kali ini kita akan panen cabai teman-teman Ini adalah cabai rawit hijau Seru sekali nih panen Ini adalah cabai rawit jenis Cabai rawit hijau Kalau disini namanya dinamain jenis caplak ya teman-teman Ini adalah cabai rawit yang buahnya itu berdiri ya teman-teman Jadi si tangkainya itu keras sekali atau kuat Sehingga cabainya itu berdiri Ini sangat banyak buahnya tuh teman-teman Teman-teman bisa lihat Ini rasanya sangat pedas sekali nih cabai jenis ini Ini cabai hijau ini cocoknya dibuat Atau dipakai buat makan-makan gorengan Ataupun dibikin sambal hijau ya teman-teman Kita panen Ini kebetulan cuacanya masih sejuk Suasananya masih pagi masih sejuk Tuh masih banyak kabut Ini kalau misalkan panen cabai hijau ini teman-teman Ini sangat gampang ya Karena cabainya itu berdiri Jadi gampang untuk dipetiknya Beda sama cabai yang jenis lainnya Ya biasanya merunduk ke bawah Kita harus nyari-nyari ya di bawah daun Kalau yang ini adalah Berdiri ya teman-teman Seru Kita panen Ini parietas ini adalah parietas jenis Orang-orang disini bilangnya adalah Jenis caplak ya teman-teman Jadi si cabainya itu berdiri Ini memanen cabai rawit ini cukup lumayan Memerlukan waktu ya teman-teman Karena dibanding dengan lombok Atau lombok hijau Ini cabai rawit ini Panennya lebih lama Karena kecil-kecil Kalau musim penghujan Ini suka ada hama patek ya teman-teman Atau hama layu Nanti saya tunjukin yang kena patek Yang kena patek Kita kasih Karsiben ya teman-teman Kita kasih Karsiben 60% Untuk menenggulangi hama patek Nah ini teman-teman Seperti ini Ini terkena hama patek Jadi mati Kering Sangat lebat sekali Untuk jenis cabai ini Ini Untuk timbangan Sangat ini ya teman-teman Sangat berat Dibanding dengan Cabai Yang merah Atau Kuning Cabai rawit ini Cukup berat Ini bekas Tumpang sari Bawang merah ya teman-teman Tuh Tadinya ditumpang sari Dengan bawang merah Ini hasil panen Cabainya teman-teman Masih seger Jika teman-teman Punya tahu Atau goreng-gorengan Nah ini dia Cabai Hijau Pasangannya teman-teman Masih seger-seger Sekali Tentunya enak Sama gorengan Sama tahu Atau Sejenisnya Baik teman-teman Untuk panen kali ini Saya cukupkan sekian Videonya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati